PEMADAM KEBAKARAN Ular itu tadi kan di belakang rumah kami pak, mau masuk ke dalam rumah, pas dilihat embahnya tuh langsung kepalanya tuh kayak mau melawan gitu loh pak jadinya, sama embahnya tuh langsung menutup pintu dapur. Saat petugas datang, ular dengan panjang 4 meter tersebut sembunyi di dalam tumpukan batakol. Untuk menangkapnya, petugas menggunakan alat penjepit khusus. Setelah berupaya selama 30 menit, petugas berhasil menangkap sang ular. Damkar kota Palangkara bersama masyarakat yang berada di kilometer 9, jilid ribut. Sekarang sudah menangkap ular kobra Kalimantan dengan panjang 4 meter dengan besar sepergelangan kaki orang dewasa. Kalau diukur menggunakan inci dia ada berada sekitar 3,5 inci. Cukup besar dan menganggetkan kami saat dilapor libu pertama, katanya mau masuk jendela, keluar. Nggak sempat karena jendela ditutup, ributlah berteriak ibu-ibu itu di belakang. Kami dengar, kami ikutin, ternyata kobra ini melewati ayam-ayam pada ribut. Sudah tertangkap di samping batakol. Agar tidak membahayakan warga, ular yang dimasukkan ke dalam karung tersebut akan dilepasliarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.